Intro Hey Flavors, balik lagi nih di Talk of Cute Podcast kita semua, bareng sama aku Cikita dan Siapa Aku temanis sama Siapa nih sekarang Dan aku, Koorida Agak-agak nge-like tapi ya Gapapa, gapapa Eh tapi Koorida, kita gak cuma berdua aja ya Karena disini kita juga ada Ada teman-teman kita gitu Ada tiga orang yang menemani kita Yang menjadi narasumber di kesempatan ini Yang pertama ada Janice Clarissa Hai Halo Yang selanjutnya Ada Alexandra Mevelin Hai Terus berikutnya ada yang paling laki Ada Valentino Ageng Halo Aduh, paling laki tapi gini Paling laki Kayaknya bukan paling laki Sobba lagi virtual backgroundnya kan Virtual backgroundnya mendukung banget nih Ini ada pertanyaan pertama ya Pertanyaan pertama adalah Kalian ini kan baru aja dilantik gitu kan Jadi ketua Janice jadi ketua BM Nevelin jadi ketua LPM Angger jadi ketua BPM Tapi mungkin ini pertanyaan perlakilan aja ya Untuk yang paling laki gitu Ada Angger Yang paling laki gitu kan Nah Angger gimana nih Setelah kamu Dilantik jadi ketua BPM Fakultas Ilmu Komunikasi ya Nah gimana nih Ada perubahan signifikan apa Apakah followers naik Atau mungkin waktu kamu beli bakso Tiba-tiba Eh Kak Angger Minta foto dong Atau gimana gitu Dikira abis audisi idol kali ya Enggak Tapi pastikan ada beberapa perubahan Penyesuaian Mungkin kamu akhirnya harus Punya banyak kerjaan mungkin Karena harus lebih mengurus BPM Atau gimana Perubahan apa nih Yang kamu rasakan gitu Untuk perubahan Dari yang Awalnya cuma anggota Sekarang jadi ketua itu Perubahannya jelas banget Pertama followers ya Lumayan naik 10 15 Orang gitu ya Oh gitu Terus perubahannya ya Seperti Harus menjadi leader Terutama Jadi kayak Informasi-informasi Yang pertama Yang harus kita salurkan Ke grup-grup Atau kalau bisa Di private chat gitu Kita harus lebih paham Yang terutama Kita harus lebih paham Tentang Bagaimana BPM itu Seperti apa Bagaimana program Kerja dari BPM Dan juga Mengenali Ormawa-ormawa Di kiri-kanan kita Yaitu BEM Dan juga LPM Seperti itu Mantap ya Jawabannya Teruibu sekali Teruibu sekali Gitu Jadi salting Ngeliatnya Waduh Masih cocok Kita dicuduki Waki Mungkin sekarang perwakilan Masih cocok Waki sekali Asing Mantap Oke Tadi udah ada Angger yang jawab Mungkin sekarang bisa Jenis Mungkin jawabkan Sekarang ini kita Kita udah Setahun lebih ya kan Kuliah Online Nah mungkin Menurut Jenis nih Enakan kuliah Kuliah yang mana Online Atau Offline Gitu Waduh Pertanyaannya berat ya Cuman Kalau dibilang Enak mana Kuliah offline Atau online Pasti ada plus minusnya Ada enak Nggak enaknya Cuman Cuman Kalau misalnya Dari segi kuliah Mungkin Lebih enak Online ya Karena bisa Lebih fleksibel Nggak buang Waktu di jalan Kan OTW lumayan ya guys Apalagi Kalau rumahnya jauh Dari kampus Terus juga Lebih fleksibel Buat ngatur Jam rapat Gitu Kalau misalnya Sama Ormawa Dan segala macem Cuman Kalau dari segi Kita Ormawanya Dari organisasinya Itu Kita prefer Banget Offline Pasti Mefe sama Angger Juga setuju Gitu Karena apa Karena kesulitan juga Sedangkan kita selalu Ngadain program kerja Event yang Mungkin Memfasilitasi Teman-teman Untuk bisa Mengembangkan diri Gitu kan Kayak Wellpart Terus abis itu Ada Confis Ada LPM mungkin Bioskop kampus Yang pastinya Tiap tahun itu Ditunggu-tunggu Dan Kita udah prepare Sulit-sulit Gitu Tapi kayak Online itu Perubahannya Besar banget Jadi kita Kalau dari segi Organisasinya sih Prefer ke Offline Tapi kalau kuliah Mungkin bisa Online lebih Enak kayaknya Benar Aku setuju sih Setuju sih Kalau misalnya Online itu Kayaknya Kalau kuliah itu Lebih memudahkan Tapi kalau ketemu Sama teman-teman Organisasi itu Kayaknya Offline itu Lebih menyenangkan Karena yang virtual Tidak ada yang enak Guys Aduh Ini nyambungnya Kayak lain Kayaknya Iya Iya Maaf ya Agak melenceng Virtual LDR Kayaknya Udah berat nih Maaf ya Jadi Sleeping to Lehat jadinya Sorry Oke Mungkin Sekarang nih Bisa dari Meveli ya nih Dari Dium-dium Cantikan Senyam Senyum Gitu kan Gak jauh apa-apa Nah mungkin Kalau misalnya Dari sisi kuliah Online nih Gila-gila Dosennya tuh Galakan waktu Kuliah offline Atau Online Nih Kan pasti tuh beda tuh Ketemu secara virtual Sama Secara langsung Tengah sih Vibesnya beda Gimana tuh Kalau Mau soal dosen sih Kayaknya Mungkin kalau misalkan Online itu Dosennya paling galaknya Cuma kayak Ayo on cam Gitu kan Kita bangun pagi Gak pake Bajunya bukan Kemeja gitu Kayak gupuk gitu kan Nah itu Kalau misalkan Di kelas sih Kayaknya gak pernah galak sih Dosen-dosennya Cari aman ya Jawabannya Cari aman Ya kalau misalnya Kuliah online nih Tipe-tipe yang Gimana Kalau misalnya online On cam Ketika dosen minta Atau emang udah Inisiatif on cam Atau emang on cam Tapi cuma segini doang Nah ayo Ayo ngaku Ngaku Kita banget Di kelas Ketemu kan Sayangnya Kita sih Bisa menjawab ya Kor Karena kita Berdugas Ngerosting orang Bukan ngerosting Bener-bener Cuma ini ada Satu pertanyaan Yang Ini bebas deh Siapa yang mau jawab Terserah Cuma aku penasaran Karena sebenarnya kan Kita berjalan online Ini kan cukup Mendadakan ya Kita gak menduga Tiba-tiba semua Harus seba online Nah Kebetulan Program kerja kalian Kan sebelum-sebelumnya Tuh pada offline Semua tuh Bahkan yang Kalau gak salah Kompis itu pernah Sampai Ngadain konser Nah Terus Akhirnya tiba-tiba Harus berjalan online Ini gak cuma berlaku Kompis Tapi untuk program Kerja yang lainnya Gimana nih Persiapan kalian Yang tiba-tiba Harus Tarotak Untuk setting Semuanya jadi online Terserah Siapa yang mau jawab Silahkan Mungkin aku jawab kali ya Tapi mungkin nanti Mefe bisa nambahin Karena kebetulan kan Kompis Aku dan Mefe Ini KP-nya Kemarin Yang 2021 Itu bener-bener Perubahannya Kayak Aduh Kita tuh Clueless Dibilang Clueless Bener-bener Clueless Kita gak pernah Ngalamin Kompis Dan waktu itu Memang kita Tahun 2020 Kan panitia lepas Kalian juga Kayaknya Rata-rata semua Panitia lepas Kompis kan 2020 Tapi acaranya Kagak jadi kan Guys Itu kan bener-bener Seminggu Seminggu sebelumnya Dibatalin kan Waktu mau Dekat hari H Dan Yaudah Terus Yaudah selesai Acaranya gak jadi Beberapa acara Orma Waktu itu Dicancel Dan kita masuk Di periode Selanjutnya Dan kebetulan Aku dan Mefe adalah KP Kompis Which is Kayak acaranya kan Besar banget Kaliannya nasional Kita buta Tapi guys Kayak itu gak ngerti Kita harus gimana Dan Waktu awal itu Kita di Kita kan awal Cuma dibilang Libur dua minggu Sampai akhirnya Udah hampir Satu setengah tahun Kita online Bener-bener Nah setelah itu Waktu awal banget Kita jadi Dikasih tau Kalau kita jadi KP Kompis Kita tuh disuruh Buat dua konsep Bayangin kita disuruh Buatin prepare Untuk Kompis online Dan offline Karena kita gak tau Karena kan Kompis masih tahun depannya Ya kan baru April kemarin Dilaksanain gitu Kita gak tau nih Apakah 2021 Itu akan berjalan normal Kembali Kita akan offline Atau kita tetap online Jadi kita disuruh buat Dua konsep waktu itu Ya itu yang kayak Kita gak pernah tau Kompis Jadi kayak Ya akhirnya Ketetua-tetua Kompis yang Di atas gitu Kita tanya-tanya Cari tau Dan segala macem Bener-bener Ngerjain dari nol Dan segala macem Dan kita akhirnya Jalan Kompis kemarin Itu online gitu Kayak Kompis pertama yang online Itu kayaknya chaos banget Kita gak harus Gak tau harus gimana Dan ya Banyak banget sih Persiapan Bener-bener dari nol Ngerjainnya Karena full offline Eh Full online gitu Gitu sih Sama broker-broker yang lain Ya sama gitu Kita bener-bener Yang periode kemarin ya Karena akhirnya Satu periode Online Ya kita bener-bener Semuanya start dari nol Sedangkan kita gak Kita kan angkatan 2019 Gak ngalamin ya Semua acara Dengan Sampai tuntas gitu Kan enggak gitu Jadi ya bener-bener Kita prepare itu Dari nol semua Karena online ini Mungkin Mefi bisa nambahin gak Li Mungkin nambahin sedikit kali ya Bener sih Kata jenis Dulu tuh Awal-awal tuh Sempet kayak Sebel gitu kan Karena ini tuh acara besar Tapi kayak gak ada kepastian Offline atau online Tanya sana-sini Yaudah bikin dua konsep Bikin dua konsep Itu kan kayak Gak gampang gitu ya Apalagi suruh offline Dan juga online Tapi ya Lama-kelamaan ya Emang kayak Tercium-cium aroma online Gitu ya Jadi ya ya udah Dilaksanakan secara online Dan first time Coffee Secara online Ngomong-ngomong Kalian ikut gak nih Ikut gak Aku ikut Aku ikut Aku ikut mendukung Semua kegiatan Atomawa Asik Mantap Mefilin Kan kalian di tru dua nih Offline dan online Jujur nih Waktu kalian Ngerencana itu Sebenernya tuh Lebih mudah ngerancang Sisi online Atau sisi offline Kalau Sisinya sih Online ya Karena pasti ujung-ujungnya Ya pake zoom Kayak webinar Atau apa gitu ya Lebih gampangnya sih itu Gampang ya Semakin menguras otak Karena kan online Kalian harus kayak Gimana ya bikin online Biar tetep menanggi Betul Ya mungkin itu adalah Apa ya Bener Kayak tantangan Tersendirinya tuh gitu Kamu buat webinar Pasti menutup-menutupnya Webinar Nah gimana caranya Webinar ini Kamu kemas Terus bisa Menarik gitu Beda dari webinar yang lainnya Kayak gitu Jadi Anggil nih Dilarikan yang terus nih Nah mari kita tanya nih Background spongebob satu ini nih Dilarikan 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 apapun Gitu kan Kegiatan kamu Selama jadi ketua BPM nih Ngapain nih Ngapain Kira-kira proyek apa Yang bikin struggle Kayak Ketua BEM sama ketua LPM Apa Kira-kira Masalahnya Selama online ini Apa gitu Kan kita semua disini penasaran Untuk kerja Awal-awal ini udah Dikasih kerja ya Dari BEM sama LPM Berupa LPG nya mereka Yang Barusan saja dikirimkan Jadi kita dari BPM Harus Mengkoreksi Apakah Leporan pertanggung jawabannya Itu sudah benar atau belum Juga Kalau dilihat Susah-susah Susah dukanya Buat online ini Banyak dukanya sih Terutama untuk Birokrasi ya Untuk komunikasi Terutama kan ini Anak 2020 Kan kita punya Teman-teman dari Angkatan 2020 Yang notabene Pasti Sebagian besar Belum kenal Aku terutama Karena Karena mereka semua Kebanyakan tidak memilih BPM Sebagai Organisasi pilihannya Dan Pasti Kalau untuk Jenis dan Mevelin mungkin Sempat terlihat Karena Mereka kan tampil di kompis Dan menjadi Ketua pelaksana Jadi Suka-dukanya Harus memperkenalkan diri Terlebih dahulu Harus Harus Mengajak mereka Lebih aktif Lebih aktif Untuk Menanggapi semua Apa-apa Yang Dicat Atau diinformasikan Lewat grup Dan dirapat Rapat Pergana Terlapat-rapat Selanjutnya Mereka harus diajak Untuk lebih bisa Menyampaikan ide-ide mereka Kan Biasanya anak-anak muda Ini Ide-idenya lebih Daripada orang-orang Yang Kepala dua ini ya Aduh Angger Kamu ini kepala dua Udah berasa kayak Kepala empat aja loh Meret ya Jawabnya tuh agak Meret gitu Kan gak sih Waktu anggir Dijawab Makanya Waktu anggir Dijawab itu Udah berasa Kita kayak rapat sidang Ormawa gitu Kayaknya Udah cocok Jadi di bapak kan Iya Makanya jadi ketua BPM guys Karena dia yang Menanggapi Sinerjanya BEM dan LPM Gitu kan Oh iya ya Koreksi-koreksi Jadi sebenarnya BPM ini Panas diubah Banget Koreksi-koreksi Laporan-laporan gitu ya Dari Dari LPM Dan BEM Karena emang itu ya Memang itu tugasnya adalah Kalau gak salah kan Mengkoordinir Terus ngeliat Gimana kinerjanya Dari LPM atau BEM Bener gak sih Koreksi deh Kalau salah Aku takut kadang ngomong Salah satu tugasnya Ya salah satu tugasnya Itu Tapi yang utama kan Namanya juga Badan perwakilan ya Jadi kita mewakili nih Suara-suara Atau aspirasi Dari mahasiswa Jadi kita menjebatani Fakultas Sama fakultas Nah ini nih Tantangan-tantangan Tersendiri nih Waktu online Kamu kan berusaha Menampung Aspirasi Menampung pendapat Dari mahasiswa Gitu kan ya Kalau online gini Gimana sistemnya Ger? Bener Bener Mana nih? Cukup-bener ya Karena Kan sebelumnya Di program kerja BPM Dan sebelumnya itu ada Memang ada Tempat untuk menampung Apa itu kritik saran Terhadap Ya unit-unit penunjang Di fakultas itu Itu namanya Box voice namanya Karena bentuknya kota Sedangkan Waktu online ini Belum ada Tempat yang bisa Mewadahi Apa Aspirasi-aspirasi Dari mahasiswa Jadi kita cuma bisa Mewadahi Melewati Apa namanya Sarasehan Yang dimana itu cuma Yang sarasehanin Dosen dan unit penunjang Lainnya Namun Rencananya Di periode ini Akan dibuatkan Program kerja juga Yang bisa mewadahi Seperti Kita mengkaca BPMU Karena kita kan selalu Terhubung dengan Universitas Jadi kita melihat Dan direkomendasikan Oleh universitas Untuk membuat Sebuah Wadah Jadi akhirnya kita Memikirkan Membuat Sebuah G-form Bisa jadi G-form Atau Sebagainya Untuk Dapat Teman-teman Semua Bisa menyampaikan Apa-apa saja Untuk pefakultas Seperti itu Wih Keren Apalagi Kalau misalnya Nanti kamu bikin Instastory gini Hai teman-teman Ticommerce Buat kalian yang Mau nyampaikan Aspirasi Boleh DM aku Wih rame banget Itu Tapi balik curhat Nanti mereka Gitu ya Gimana Korin Kamu masih ada Pertanyaan lagi Gak Korin Itu kayaknya Jiwa-jiwa Angger itu kayak Ini Iya sih Sebenernya aku Kayak penasaran Kayak yang Mungkin semua V-commerce kali ya Gak cuman aku aja Mungkin semua teman-teman Yang di luar sana Mungkin juga Pertanyaanya nih Kayak Misalnya Angger ini Kan tipe-tipe Orang yang kita Kelihat itu pendiem Ternyata setelah Kita lihat Tidak pendiem Sama sekali Kita tertipu Kita tertipu Kita semua tertipu Itu namanya Personal branding Jadi personal branding Itu penting Ya kan Penting sekali Yang tadi kan Box Biasanya ada Kayak box voice Namanya ya Aku lupa sih namanya Saya aku juga Ini Ya box voice Namanya Kalau sekarang Lewatnya secara sehan Apa ada Ada metode lain Selain secara sehan Mungkin untuk Menyorakkan Suara rakyat Eh suara rakyat Suara teman-teman yang lain Maksudnya Apa ada Ide baru Yang terlintas Di otaknya Anggeret Sama teman-teman Untuk bisa Menyorakkan Suara teman-teman Yang lain Ya aku sempat Mengide Tentang Wadah buat Aspirasi Dari box voice Namanya box voice Karena bentuknya Kota Nah niatnya ini Untuk tahun ini Saya udah Saya formal banget ya Aku ini Aku ini udah buat Nama Buat tempat wadahnya Itu apa Tapi kok namanya Mirip sama program Kerja LPM Kan Sebelumnya kan Namanya box voice Kita mau Namain voice Tapi Gak pake V Tapi pakenya F Oh Ya Apa tuh Maksudnya Pake Kau gak pake Apa namanya P Apa bedanya V sama S Aku omong-omong Lali Beda Ya B Caranya Anggeret Ya B Sama F Itu apa bedanya Jadi F F nya itu Vcom Terus ya Poish gitu loh Tapi jadi F Tapi kan Mirip-mirip sama program Kerjanya LPM Jadi ya Putar otak lagi Memikirkan lagi Ayo dipeter dulu otaknya Nger Ikut inggerakanku Siapa tuh dapet ide baru Koca ini anak satu ya Kayaknya personal branding Yang kamu bangun Selama dua tahun ini Maaf aku harus katakan Seketika Musnah Musnah Aduh Gak sama Musnah Saat ini Di tempat ini Itu hilang Personal branding ya Ya bener Emang berhasil kita Kita berhasil Kalau ini Bentar lagi Kalau ini udah launching Udah di upload Wah Tambah ilang seluruhnya Ada itu Kalau blendingnya udah Wah Ya jangan-jangan Setelah menjalani Online yang cukup lama ini Ya gak cukup ya Tapi udah cukup Ya udah lama banget ya Malah ya Kalau buat aku sih lama banget Meskipun kita mungkin Terbatas Dari segi Apa namanya Kita gak bisa ketemu Secara langsung Dan lain-lain Tapi segala sesuatu Yang terjadi itu Pasti ada Maksudnya gak 100% Buruk lah ya Pasti ada sisi positifnya Ya Nah ini Kalian menemukan value apa sih Dibalik kuliah online Dibalik rapat online Dibalik ngerencanain acara secara online Apa nih Hal positif Atau hal yang paling ngena Buat kalian Apa ya Mungkin Karena udah setahun setengah gitu Online Dan Terutama di Ormawa gitu Kalau dari aku pribadi sendiri Mungkin Aku ambil Ke personalnya Aku tuh tipe orang yang Sangat sulit Untuk keluar dari zona nyaman Jadi Sangat Gak suka Challenge Challenge diriku sendiri Tapi kayak Mau gak mau Dengan adanya kayak gini tuh Ya aku mau gak mau Harus keluar dari zona nyamanku dong Gimana yang dulu Kita enak dong Template gitu Maksudnya udah tau kan Kayak gimana Oh acaranya bakal kayak gini-gini Sedangkan kita ya Itu tadi Harus puter otak itu tadi Gimana caranya Yang tadi Kita ngomong juga Kayak Supaya menarik Gimana nih gitu Walaupun acaranya sama Tapi harus di Di zoom meeting Gimana caranya Supaya tetap menarik Tetap gak membosankan Tapi tetap sesuai tujuan Gitu Itu sulit banget Dan jadi tantangan tersendiri Terus juga Tantangan komunikasi Dan juga Menjaga Maintain relationshipnya Sama anak-anak Ormawa Itu juga jadi tantangan tersendiri Gitu Karena Kita tuh Bawaannya mager gak sih Kalau online gini Kayak Pinginnya tuh rebahan Pinginnya tuh kayak Santai Terus Mulai menghilangkan Prioritas Kayak Semua-semua disambi Gitu Misalnya kita lagi rapat sesuatu Kita bisa Dua rapat gitu Kita rapel Jadi di jam yang sama Satu zoom Satunya zoom di hp Satunya di laptop Terus juga Misalnya kita lagi di luar Lagi misalnya Tik untuk konten gitu Tapi sambil rapat gitu Di zoom Kayak Ya disambi-sambi Yang kayak gitu Dan menurutku itu Jadi hal yang baru Buat kita semua sih Kayak Kita harus tahu Bahwa apa yang Jadi prioritas Buat kita Kayak walaupun Itu tuh bisa disambi Keliatannya Oh ya gampang lah Bisa diatur Kita mau rapat Jam berapa aja Dan segala macem Tapi itu Buat Buat kita tuh Belajar bahwa Kita perlu untuk Bertanggung jawab Atas Diri sendiri Dan apa yang kita lakukan Saat itu Di jam itu Gitu Dan bertanggung jawabnya Sampai diri sendiri Gak akan ada yang kayak Neger kamu Di saat itu kan Misalnya kayak aku lagi sendiri Di sini lagi zoom meeting Kalian kan gak tahu Kalau misalnya aku di sebelah Lagi ada rapat yang lain Kan kalian gak tahu gitu Hal-hal kayak gitu sih Yang Yang buat kita tuh Jadi belajar Dan Yang mau gak mau Keluar dari Suara nyaman kita Gitu Untuk kita menghasilkan Sesuatu yang Baru dan berbeda Gitu Kayak Banyak hal sih Yang Walaupun ada gak enaknya ya Kayak Ya tadi Prefer offline banget sih Walaupun sampai detik ini Dan ini lagi naik-naiknya lagi Covid Dan kita sadar Kayaknya satu periode ke depan Kita bakal online lagi deh guys Padahal kita udah berharap Bertiga Kayak Oh ini udah turun nih Kan juga Kampus berencana Nah kita offline kan Udah ada kelas offline kan Wah ini mulai nih Kita bisa paling gak Mulai pertengahan semester depan Atau misalnya tahun depan Kita udah ada acara yang offline Jadi kegiatan yang kemarin kita postpone Dan gak jadi Itu akan ada gitu Tapi ternyata Kok kayaknya gak bisa lagi deh Kita harus betul terotak nih Supaya Yang setahun kemarin Jadi pelajaran Dan kita Buat lagi yang Lebih baik lagi Di Di periode yang ini Kayak Ya itu sih Banyak lah Silahkan Banyak hal yang Bisa didapetin gitu ya Kalau dari Jenis Mungkin lebih ke arah Kalau dari sana nyaman Akhirnya mau gak mau Ya awalnya terpaksa Tapi ternyata juga Banyak hal baik Yang bisa kamu dapetin juga gitu kan Kalau Mefe Gimana Mefe Kalau dari aku sih Mungkin Positifnya ya Anak muda sekarang tuh Hebat banget sih Menurut aku Gak semua Gak cuma anak muda aja Tapi semua orang yang sekarang ini Hebat-hebat banget Karena Perubahan dunia ini kan juga Semakin hari kan juga Kayaknya Semua tuh baru Serba baru Yang semuanya tuh kayak Di online Terus acara semua online Pengetahuan secara online gitu ya Dan mereka tuh bisa kayak Bertahan gitu Di sisi kayak Mungkin dibalik itu Semua mereka ada kayak Pressure-nya sendiri gitu Tapi Mereka tuh bisa membuat Sebuah karya yang baru Kreativitas yang baru gitu Itu sih Lebih ke Apresiasi ke diri Masing-masing Lebih kayak Oh ternyata aku bisa ya Kayak gini ya Aku bisa loh Buat acara kayak gini Contohnya aja di Ormawa Atau di lab ya Lab yang sebelumnya Mungkin kita bisa lihat di Instagramnya juga gitu kan Kita bisa lihat Perkembangannya Seperti apa gitu Jadi Makin kesini Makin kreatif Makin kayak Sebenernya kita bisa loh Kalau misalnya kita berusaha Kita mau Mau belajar Itu tuh bisa Untuk membuat Buah yang wow gitu Gitu sih Kalau dari aku Keren udah Ini kesimpulan Hal-hal yang keren ini Yang ditampingin Ya bener Ini udah Suatu Suara hati ya Dari para ketua BEM Dan ketua LPM Sebenernya Semoga aja nanti Next Kita bisa Melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan Saat-at-at-at-ini Gitu Nah ini Anggir Tadi senyum-senyum Aku suka deh Kayak bikin Anggir ketawa Gini Mungkin Dari sisi Anggir nih Ada pesan gak nih Buat V-Commerce Atau teman-teman yang lainnya Tentang kehidupan Tentang pendidikan kalian Atau tentang Masalah kuliah kalian Atau Gimana tuh bebas Apa pesan-pesan Dari Anggir Untuk teman-teman V-Commerce Ya Untuk pesan Dan pesan V-Commerce 2020 Ataupun nanti Yang 2021 Bakal lihat Konten ini di lab Gak sempet ngerasain ya Namanya Hari-hari terakhir SMA Maupun hari-hari awal kuliah Perkuliah Seperti apa Jadi ya Kita sebagai manusia Kita harus bisa beradaptasi Kata-kata yang paling penting Itu kita harus beradaptasi Dari Dari perubahan Dari sekolah Masih sekolah Berpindah menjadi universitas Itu pasti berubah Banget Dari yang Sebelumnya kita itu masih Ya bisa dibilang Guru Itu masih kayak Ayo kerja eduk ya Sekarang kalian harus Dituntuk mandiri Meskipun online-online Begini Yang pertama Kalian harus bisa Memaintains Waktu kalian Apalagi yang ikut Baik itu mau ikut lab Mau ikut raca Mau ikut Kompas corner Ormawa Ataupun yang di kementerian Sekalipun Yang ikut-ikut Yang gak jadi kupu-kupu Jadi kalian harus Bisa memaintains Terutama Membagi waktu Untuk kuliah Untuk acara-acara Di organisasi-organisasi Kalian Membagi bagaimana Rapat-rapat kalian juga Dan mungkin Pesan Pesan terakhir Pesan terakhir Terem banget Pesan terakhir Untuk mengakhiri podcast Periode belum selesai Jangan Belum mulai Belum mulai Pesan untuk VCommerce Yang menonton Podcast ini Diharapkan Sesuai moto VCom Kalian bisa Men-set up The future Untuk masa depan kalian Asik Terima kasih Sebagai Klo BPM kita Jadi kita Didengerin Dari awal Pesan mereka Perasaan mereka Suara hati mereka Cerehatan mereka Yang terselip-terselip Ini Ya kan Kita Saya ingin Suki banget Sudah Meluangkan waktunya Di salah-salah Kesibukan para Ketua Ormawa ini Ya kan Terima kasih banget Buat Jenis Buat Memelin Buat Angget Terima kasih Saya Kodina Dan Rekan Sekian Dan dikita Kita mohon Samit undur diri Sampai jumpa Di episode Talk of You Selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Thank you Bye-bye